Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi hasil diskusi kami mengenai proyek based learning yang berjudul Perancangan Reaktor Hidrogen Berkatalis Pada Pabrik Malaik Unhydrate Dari Bukana dan Udara. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri, Lohika Mediani Ujasita, 1896 kemudian ada Jovita Rosanti, 1924 kemudian ada Hasna Fahid Iza, 1930 kemudian ada Ika Favia Anggraini 1934 serta Irsya Emilia Putri 1939 Baik, untuk latar belakangnya produk Malaik Unhydrate merupakan intermediate product yang artinya bahan kimia ini adalah produk yang memiliki fungsi sebagai bahan baku untuk produk lainnya atau bisa juga disebut dengan bahan setengah jadi kegunaan Malaik Unhydrate yang beragam disebabkan oleh struktur grup 3 dikarboksilik, asid, serta reaktifitas ikatan rangka pada posisi alfa dan beta kemudian secara umum teknologi proses produksi Malaik Unhydrate dari oksidasi butana terdiri atas dua kategori berdasarkan tipe reaktor yang digunakan yaitu fixed bed process technology dan free disk bed process technology kemudian reaktor fixed bed memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan reaktor free disk bed seperti katalis tetap berada dalam tub fixed bed dapat digunakan pada tekanan tinggi serta kapasitas produksi yang cukup tinggi selanjutnya untuk tujuan yaitu untuk memperkuat teori dan perhitungan mengenai ketepatan pemilihan reaktor fixed bed di dalam reaksi antara oksigen dengan N-butanam membentuk Malaik Unhydrate kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui cara merancang reaktor fixed bed sesuai dengan literatur yang disampirkan yang terakhir yaitu untuk mengetahui penggunaan katalis dan perannya dalam reaksi selanjutnya untuk manfaat yaitu terdapat dua manfaat yang pertama agar dapat mengetahui parameter apa saja yang harus dipenuhi dalam merancang sebuah reaktor fixed bed kemudian yang kedua yaitu agar dapat mengetahui perbandingan serta keunggulan reaktor fixed bed pada proses reaksi oksigen dan N-butana menghasilkan Malaik Unhydrate dengan jenis reaktor lainnya selanjutnya untuk reaksi yang terjadi di dalam reaktor fixed bed yaitu Malaik Unhydrate diproduksi dengan reaksi oksidasi butana menggunakan katalis yang bernama vanadium phosphorus oxide atau VPO dengan reaksi 2C4H20 atau butana direaksikan dengan oksigen atau 7O2 kemudian ditambahkan dengan katalis heterogen atau disebut VPO menghasilkan 2C4H2O3 atau Malaik Unhydrate serta 8H2O atau air selanjutnya untuk spesifikasi bahan baku dapat dilihat sebagai berikut yaitu yang putana dengan rumus molekul C4H10 berat molekul 58,124 kg per kg mol dengan wujud gas tidak berwarna titik didih minus 0,5 derajat celsius titik nyala minus 60 derajat celsius suhu kritis 152 derajat celsius densitas gas 0,573 gram per cm kubik pada suhu 25 derajat celsius kelarutannya yaitu kelarutan pada air yaitu 88 miligram per liter sedangkan untuk udara komposisinya yaitu O2 21% dengan N2 yaitu 79% kemudian berat molekul 32 kg per mol dengan wujud gas tidak berwarna titik didih minus 183 derajat celsius pada 1 atm suhu kritisnya minus 118,4 derajat celsius dan spesifikasi gravity-nya 1,14 yang selanjutnya yaitu spesifikasi produk yaitu malik N-hydrate rumus molekulnya C4H2O3 dengan berat molekul 98,06 gram per mol wujudnya kristal padat warnanya tidak berwarna atau putih titik didihnya 200,1 derajat celsius titik nyalanya 103 derajat celsius densitas gasnya 0,93 gram per cm3 dan kelarutannya pada air 400 gram per liter selanjutnya yaitu spesifikasi bahan pemantau yang pertama yaitu katalisator vanadium pentauksida dengan rumus molekul V2O5 per molekul 181,88 gram per mol wujudnya padat warna kuning titik didih 1750 derajat celsius densitasnya 3,57 gram per celsius kelarutannya pada air 8 gram per liter kemudian yang kedua yaitu dibutil ventilite dengan rumus molekul C16H2O4 berat molekulnya 278,34 gram per mol wujudnya cair warnanya tidak berwarna titik didih 340 derajat celsius titik nyalanya 171 derajat celsius densitas 1,043 gram per cm3 dan kelarutan pada air 0,0114 gram per liter selanjutnya yaitu menentukan jenis reaktor dipilih reaktor fixed bed multitube dengan pertimbangan sebagai berikut yang pertama yaitu Zp reaksi berupa Z gas dengan katalis padat yang kedua umur katalis panjang yang ketiga reaksi eksotermis sehingga diperlukan luas perpindahan panas yang besar sehingga kontak dengan peningnya berlangsung optimal yang keempat diperlukan pemisahan katalis dari gas keluaran reaktor yang kelima yaitu pengendalian suara relatif mudah karena menggunakan sel enju yang selanjutnya yaitu alasan memiliki katalis panadium fosforus oxide atau BPO yang pertama yaitu reaksi yang dijalankan sangat eksotermis maka katalis padat yang digunakan yaitu panadium oxide biasanya diletakkan dalam nutitube atau tube side dengan menggunakan peningin dari suatu larutan yang disirkulasikan menggunakan sel side dari reaktor yang kedua yaitu katalis tetap berada dalam tube yang ketiga maleic anidra terbentuk dari reaksi bambang kebutana dan oksigen dengan menggunakan katalis panadium fosforus oxide kemudian yaitu menentukan bahan konstruksi dalam perancangan digunakan bahan konstruksi stainless steel SA167 grade 3 tipe 304 memiliki pertimbangan sebagai berikut yang pertama yaitu alohabal stressnya cukup besar yang kedua tahan terhadap korosin yang ketiga bertahan pada tekanan tinggi dan yang terakhir bahannya memiliki harga relatif murah yang selanjutnya yaitu spesifikasi reaktor fungsinya yaitu tempat terjadinya reaksi gas putana dan oksigen membentuk produk maleic anidrat dengan konversi C4-S10 sebesar 68% pasunya gas jenis reaktornya fixed bed multi tube dengan tekanan 3,4 atm dan pressure dropnya 0,000077 dengan suhu reaktor 350 derajat Celsius yang selanjutnya akan melanjutkan nol airkan saya selanjutnya adalah perhitungan desain reaktor dimana yang pertama adalah menghitung raja masa reaktor reaksi berlangsung dalam keadaan steady state dalam reaktor sehingga rumusnya adalah input dikurangi output dikurangi yang reaksi sama dengan 0 untuk input sendiri adalah FAZ output adalah FAZ plus Z nah untuk rumusnya FAZ dikurangi FAZ plus Z delta Z ditambah min RA dikalikan delta V sama dengan 0 nah delta V sendiri merupakan volume gas diantara katalis pada elemen volume untuk rumus dari delta V sendiri pi kali di kuadrat dibagi 4 dikali porositas dikalikan delta Z nah untuk rumus dari delta V yang dimasukkan tadi itu ketemu rumusnya min FA A dibagi dengan delta Z sama dengan min RA dikalikan pi dikalikan di kuadrat dibagi 4 dikalikan porositas nah dari rumus ini diketahui bahwa FA sama dengan min FA0 dikalikan 1 min XA delta FA sama dengan min FA0 dikalikan dengan delta XA nah FA ini dimasukkan ke dalam rumus tadi sehingga diperoleh delta XA dibagi dengan delta Z sama dengan min RA dikalikan pi dikalikan di kuadrat dibagi dengan 4 kali FA0 apabila limit delta Z sama dengan 0 mendekati 0 maka rumusnya adalah DXA per DZ sama dengan min RA dikalikan pi dikalikan di kuadrat dibagi dengan 4 kali FA0 dikalikan porositas dan diketahui keterangannya yaitu DXA per DZ itu perubahan konversi pesat yang porositas terus min RA Z adalah membu katalisator D adalah diameter tipa min FA adalah laju alir selanjutnya dalam menghitung rata panas rata panas AHR dikalikan FA per DZ ditambah U dikalikan pi dikalikan delta Z dikalikan T min TS dibagi dengan sigma M dikalikan JP nah untuk TZ nya sendiri adalah input HR adalah output untuk HR sendiri adalah panas reaksi dan GP adalah panas yang dibuang untuk keterangan rumusnya adalah DT per DZ itu per bansu persatuan panjang katalis delta HR adalah panas reaksi U adalah overall heat 0 adalah diameter luar T adalah sugas TS adalah kapasitas panas untuk neraca panas sendiri pemanas yang dipakai adalah steam yang suhunya adalah 350 sampai 400 derajat celcius nah untuk sifat-sifat visi steam sendiri ada CP rho viskositas sama konduktivitas termal selanjutnya adalah perhitungan kondisi umpan untuk yang pertama kita menghitung barat molekul atau BM umpan dulu rumusnya adalah BM umpan sama dengan sigma BM I dikalikan I nah BM I sendiri adalah berat molekul komponen I I adalah fraksi mol gas selanjutnya menentukan Z umpan masuk reaktor yang pertama dihitung nilai I BM I Pc I Tc dan I Omega yang kedua perhitungan nilai TR PR PR per TR yang tiga menghitung Z umpan dengan efisien real dengan menggunakan persamaan 361 sampai 3.66 nah untuk menghitung Z ini dapat dibuka di buku Smith Vanus selanjutnya yang ketiga adalah menghitung volume gas masuk reaktor rumusnya adalah VG sama dengan Z dikalikan N dikalikan R dikalikan T dibagi dengan P nah VG sendiri adalah laju alir volumetrik N adalah mol umpan R adalah konstanta gas T adalah temperatur dan P adalah tekanan yang keempat menghitung densitas umpan R sama dengan P dikalikan BM dikalikan R dikalikan T dikalikan Z untuk keterangannya sendiri R adalah densitas umpan yang kelima menghitung fiskositas umpan fiskositas gas sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat yang selanjutnya menghitung konduktivitas umpan berdasarkan buku Chemical Properties Handbook McRow Hill Car L Riau itu rumusnya adalah KG sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat Selanjutnya menghitung kapasitas panas gas sumpan kapasitas panas gas sumpan CP rumusnya adalah CP sama dengan A plus BT ditambah CT kuadrat ditambah DT pangkat 3 ditambah DT pangkat 4 Selanjutnya menghitung panas reaksi di mana delta HR sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaktan Untuk katalisator sendiri jenisnya adalah vanadium phosphorus oxide atau rumus molekulnya adalah P2O5 ukuran D-nya adalah 4,762 mm porositasnya adalah 0,38 jenisitasnya adalah 3,357 gram per cm pangkat 3 dan bentuknya adalah padatan atau perang selanjutnya dijelaskan oleh saya untuk selanjutnya yaitu menentukan dimeter reaktor di mana yang pertama menghitung ukuran dan jumlah tub pengaruh rasio DP per DT terhadap koefisien perpindahan panas dalam pipa yang berisi butir-butir katalisator dibandingkan dengan pipa kosong yaitu HW per H telah diteliti oleh Colburn dari buku Smith Panas halaman 571 seperti gambaran berikut sehingga dipilih DP per DT sama dengan 0,15 karena menghasilkan perpindahan panas yang paling besar di mana HW merupakan koefisien perpindahan panas dalam berisi pipa katalis H merupakan koefisien perpindahan panas dalam pipa kosong DP merupakan diameter katalisator dan DT merupakan diameter tube next dari hasil perhitungan tersebut maka diambil ukuran pipa standar agar koefisien perpindahan panasnya baik dari tabel 11 current dipilih pipa dengan spesifikasi sebagai berikut yang terdiri dari nominal pipa size dalam inci outside diameter dalam inci inside diameter dalam inci flow area pipe dalam inci kuadrat schedule number dan surface per line feed atau feed kuadrat per feed monitoring spring selanjutnya yaitu menghitung aliran dalam pipa turbulent atau NRE dengan rumus NRE sama dengan gt kali dt dibagi dengan viskositas kemudian untuk hubungan viskositas gas umpan dalam gas per sentimeter sekon. Untuk menghitung diameter umpan atau DT adalah dari G. Menghitung diameter umpan DT dalam sentimeter sehingga dapat dihitung nilai GT sama dengan fiskositas digali NRE dibagi DT sehingga didapatkan nilai GT dalam gram per sentimeter sekon. Kemudian digunakan satu untuk nilai G-nya dalam gram per sekon dan dihitung nilai AT sama dengan G per GT dalam meter kuadrat. Untuk luas penampang pipa yaitu A sama dengan P per 4 dikali inside diameter kuadrat sehingga didapatkan nilai luas penampang dalam sentimeter kuadrat. Kemudian menghitung jumlah pipa dalam reaktor yaitu MT sama dengan AT per AO. Selanjutnya yaitu menghitung diameter dalam reaktor. Direncanakan cukup disusun dalam pola triangular pitch sehingga menghitung pitch tube atau PT yaitu 1,25 dikali outside diameter sehingga didapatkan nilai PT dalam sentimeter atau inch. Kemudian menghitung nilai clear range atau C sama dengan PT dikurangi outside diameter. Selanjutnya menghitung inside diameter sama dengan akar 4 kali NT PT kuadrat dikali sin 60 atau 0,866 per P sehingga didapatkan nilai inside diameter dalam inch. Yang ketiga yaitu menghitung tebal dinding reaktor dengan rumus tebal sel atau TS sama dengan tekanan desain dikali dengan jari-jari dalam dibagi F kali E F kali E dikurangi 0,6P dan ditambah dengan faktor korosi sehingga didapatkan nilai TS dalam inch. Untuk bahan sel yang digunakan yaitu karbon steel SA-212 D dan untuk menghitung diameter luar reaktor yaitu inside diameter ditambah 2 kali TS sehingga didapatkan diameter luar reaktor dalam inch. Selanjutnya menghitung head reaktor. Yang pertama menghitung tebal di mana bentuk headnya yaitu elliptical dish head dengan bahan yang digunakan yaitu karbon steel SA-212 D Untuk menghitung tebal head dihitung berdasarkan persamaan Brownell & Young yaitu tebal sel minimum sama dengan tekanan dikali inside diameter dibagi 2 dikali Fe min 0,6P ditambah faktor korosi sehingga didapatkan nilai tebal sel dalam inch. Selanjutnya menghitung tinggi reaktor head dari outside diameter dan tebal sel yang diketahui didapatkan nilai ICR atau jari-jari dalam sudut ICR nilai jari-jari luar nilai A dengan rumus inside diameter dibagi 2 kemudian nilai AB dari nilai A dikurangi jari-jari dalam sudut ICR nilai BC dan nilai AC sehingga dapat dihitung nilai B sama dengan R min AC dari taber 5.6 Brownell halaman 88 dapat diperoleh nilai SF Nah untuk tinggi head reaktor dapat dihitung dengan persamaan sama dengan TH ditambah B ditambah F sehingga didapatkan nilai tinggi head reaktor dalam inch kemudian menghitung tinggi reaktor untuk tinggi reaktor yaitu panjang tube ditambah dengan tinggi head reaktor sehingga didapatkan tinggi reaktor dalam inch untuk kesimpulannya yang pertama jenis reaksi yang terjadi yaitu eksotermis dengan melepas energi sebesar 28770041,62 kJ per kmol yang kedua yaitu jenis aliran yang terjadi dalam reaktor adalah aliran turbulent dengan NRA sebesar 2300 untuk reaktor yang digunakan sebanyak satu buah berdiameter dalam sebesar 200,1535 inci berbahan dasar karbon steel SA167 grade 3 dengan bentuk head and bottom yaitu elliptical dish head menggunakan pendingin down term A yang alirannya searah dengan aliran gas nah sekian presentasi dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati